insya Allah alaih wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan termasuk perkara yang maklum diketahui bahwa had had itu batasan dikatakan pada apa yang terpisah dengannya sesuatu jadi had itu pembatas pembatas itu adalah apa yang terpisah dengannya sesuatu sesuatu itu terpisah dengan apa pembatas dengan had dan terbedakan dengannya dari yang lainnya seperti batas tanah patok itu membedakan antara tanah saya dengan tanah sebelah saya dan Allah Ta'ala tidaklah menempati pada makhluknya tidak bertempat pada makhluknya walaqa imun bihim tidak tegak bersama mereka bahkan Allah itu al-qayyum al-qa imu binafsihi jadi al-qayyum itu maknanya diantaranya al-qa imu binafsihi berdiri sendiri kalau itu apa berdiri berdiri sendiri al-mukimu lima siwah dan menegakkan yang lainnya itu makna al-qayyum berdiri sendiri dan mendirikan yang lainnya menegakkan yang lainnya jadi artinya Allah tidak bersama makhluknya Allah tidak berada pada makhluknya Allah itu terpisah bainun ankhalkihi terpisah dari makhluknya falhaddu pihadal makna la yajuzu an yakuna fihi munaza'atun fi nafsil amri aslan maka had batasan dengan makna seperti ini jadi Allah itu dipisah dengan makhluknya kalau itu maksudnya maka tidak boleh ada di dalamnya persengketaan fi nafsil amri aslan pada perkara itu sendiri secara asal pada perkara ini sendiri secara asal jadi gak ada pertentangan kalau Allah itu had apakah Allah memiliki had dalam arti terpisah dengan makhluk iya Allah terpisah karena tidak ada di belakang penafian had itu kecuali menafikan wujudnya Allah dan menafikan hakikat Allah wa'amal haddu bimakna al-ilmu wal-qawlu ada pun al-had dengan makna ilmu dan ucapan wa'uwa an-yahuddahu al-ibadu yaitu hamba-hamba membatasinya dengan ilmu maka ini tertolak tanpa persengketaan diantara ahli sunnah sepakat ahli sunnah hal ini ternafikan dari Allah ta'ala abul qasim al-qushyiri rahimahullah berkata beliau adalah al-imam az-zahid al-kudwah al-ustad abul qasim abdul karim ibni al-hawazin al-hawazin ibni abdil malik ibni tolha al-qushyiri al-khurasani al-shafi'i al-sufi al-mufassiri kok kenapa kasro semua ya gak kasro al-qushyiri al-khurasani al-shafi'i al-shafi'i al-sufi'i al-mufassiru chuckles al-shafi'i al-shu'i penulis kitab al-hisalah di atas tadi disebutkan firisala di dalam risalahnya berarti orang dulu memang banyak menulis kitab dengan judul al-risalah bukan judul sebenarnya al-risalah itu memang hakikatnya al-risalah itu artinya surat dikirim kepada orang lain biasanya karena pertanyaan kemudian ditulis jawabannya berupa kitab karena kodimun nadir fisuluki watadkir eh kodim adim adimun nadir fisuluki watadkir tidak punya pembanding dalam suluk perilaku dan tadkir tadkir itu memberi peringatan nasihatnya bagus latiful ibarah angkapannya lembut tayyibul akhlaq khawasan alal ma'ani yang menyelami makna-makna wakana yariful usul alamat adabil asyari oh asyari ya dia wal furuk ala madhabi syafi'i tapi kalau furuk cabang jadi fikir di furuk itu mengikuti madhabi syafi'i wafat tahun 465 jadi diantara ahlu sunnah berkata al-qasim al-qusyairi padahal al-qasim al-qusyairi ini apa asyari jadi kadang-kadang asyari pun disebut sebagai ahlu sunnah karena memang dalam hakidah yang lainnya secara umum memang sesuai dengan as sunnah sami itu asyaykh abu abdirrahman as-sulami kata beliau aku mendengar asyaykh abu abdirrahman as-sulami beliau adalah muhammad ibni al-husain ibni muhammad ibni musa al-azdi as-sulami yul um sulami ibunya al-imam al-hafid al-muhaddis syekhu khurasan kabir as-sufiyyah abu abdirrahman an-naysaburi abu abdirrahman an-naysaburi sahibu taswanif banyak tulisannya tuwi fiasanah meninggal 412 12 agak jauh ini jaraknya dengan al-qusyairi tadi bedanya berapa 53 tahun antara guru dan murid beda 53 tahun insyaallah jadi kalau gurunya taruhlah 73 tahun muridnya baru 20 tahun kan anak sekolah kan usia 20 orang mondok itu 20 tahun anggaplah lulus SMA mondok gurunya udah 73 tahun insyaallah kemudian sulami mengatakan sami itu Mansuro ibna abdillah sami itu abal hasan al-ambari sami itu sahla ibna abdillah atus atustari huwa sahal ibni abdillah ibni yunus syekhul arifina abu muhammad atustari sufi al-zahid bahwa tahun 283 yakul belum mengatakan ini ulama tahun 283 sebelum abul hasan al-asyari ini semasa lah masih semasa dengan abul hasan al-asyari tapi sebelumnya dikit sebelumnya 40 tahun 39 tahun sebelum abul hasan al-asyari meninggalnya yakul belum mengatakan dan sungguh telah ditanya tentang dat Allah faqala belum mengatakan datullahi mawsufatun bil ilm dat Allah disifati dengan ilmu gairu mudra katun gairu mudra katin bil ihatah tidak dijangkau dengan peliputan wala mar'iyatan wala mar'iyatin bil absor dan tidak dilihat dengan pandangan-pandangan fi dari dunia di negeri dunia wahya mawujudatun bil haqa'iki al-iman dan dia ada dalam hakikat-hakikat iman min gairi haddin tanpa batasan wala ihatotin tanpa peliputan wala hululin tanpa menyatu dengan makhluk masuk ke dalam makhluk dan dilihat oleh mata-mata di akhirat ukbah itu akibat negeri akibat akhirat mata-mata melihatnya di akhirat dohiran fi mulkihi wa kudratihi Allah unggul dalam kerajaan dan kekuasaannya kemampuannya wakad hajabal khalqa an ma'rifatikun hidatih dan sungguh Allah menutupi makhluk dari mengetahui hakikat datnya dan Allah menunjukkan mereka kepada Allah dengan ayat-ayatnya falkulubu ta'rifuh hati manusia mengenalnya wal'uyunu latudriku dan mata-mata tidak menjangkau hati bisa mengetahui mata belum yang duru ilal mu'minina bil absur Allah melihat kepada orang-orang beriman dengan pandangan-pandangan min gari ihatotin oh salah orang-orang beriman melihat kepada Allah dengan pandangan-pandangan nanti di akhirat oh iya di akhirat min gari ihatotin tapi tanpa peliputan melihatnya tidak dari segala sisi ihatot itu melihat dari segala sisi wal'idroki nihayatin dan tidak bisa menjangkau akhirnya tidak bisa menjangkau akhirnya ya tidak bisa tidak bisa meliputi Allah Allah maha besar kalau maha besar bagaimana bisa diliputi makhluk tidak mungkin sedangkan meliputi makhluk saja kita tidak bisa kok alam semesta coba bisa bisa kita jangkau semuanya tidak bisa apalagi Allah Allahu Akbar Allah maha besar Allah lebih besar dari makhluk semuanya kalau alam semesta saja tidak terjangkau oleh kita sangat tidak mungkin dijangkau luasnya alam semesta ini berapa ujungnya di mana tidak ada yang tahu bahkan ilmuwan mengatakan alam semesta itu mengalami perluasan dengan kecepatan yang tidak ada yang bisa menyainginya antum punya senter pencet sini langsung tersorot di sana berapa kecepatan cahaya itu dianggap sebagai benda yang paling cepat merambatnya tapi alam semesta lebih cepat lagi dalam perluasannya dibanding cahaya itu begitu kata fisika kalau alam semesta segitu cepatnya meluas gimana dengan Allah Allahu Akbar Allah lebih luas dari itu yang tidak mungkin terjangkau ada pun lafad arkan sekarang sudah dibantah dibantah ya atau diluruskan bukan dibantah sudah diluruskan lafad had Allah itu punya had atau tidak jangan dibilang iya jangan dibilang tidak tapi dirinci apa maksud kamu had kalau maksud kamu had artinya Allah terpisah dengan makhluk betul kalau maksudnya had itu Allah itu di apa diilmui atau Allah diliputi dengan ilmu itu tidak betul Allah tidak bisa dijangkau oleh ilmu atau perkataan manusia manusia mau berbicara tentang Allah bagaimanapun tidak akan pernah meliputi Allah Allah memiliki hat artinya Allah memiliki batasan ilmu tidak bisa ilmu manusia tidak bisa menjangkau Allah semuanya begitu begitu artinya jadi segala sesuatu lafad-lafad yang memang tidak ada nas dari Quran atau sunnah kita mau tetapkan atau tidak tunggu dulu maksudnya apa karena lafad-lafad itu bisa bermakna benar bisa bermakna salah dan kita secara umum menilai kata itu jangan langsung dinilai katanya itu sendiri tapi apa maksudnya apa hakikat dari makna lafad tersebut itulah orang bijak orang bijak itu menilai hakikatnya maknanya bukan menilai kata-katanya kalau orang awam itu menilai dohirnya menilai simbolnya logonya namanya tidak melihat kepada substansinya isinya kandungannya tidak peduli itu orang awam makanya orang awam gampang ditipu contohnya dalam pemilu pemilu kan harusnya milih yang paling bagus mengerti bagus enggaknya pakai apa pakai akal tapi kebanyakan orang awam pakai apa milihnya pakai apa perasaan kebanyakan orang awam pakai perasaan rasa-rasanya ini bagus mana tahu gak bisa mikir orang awam gak bakal mikir asal dikasih duit oh itu bagus bagus kasih kawas bagus jadi cuma lihat sosok ada juga kawan istri cerita saya harus milih ini kenapa kasihan sudah berkali-kali cuma faktor kasihan yaudah gitu kasihan sudah berkali-kali itu contoh keumuman manusia begitu dari mungkin 60% pemilih itu bahkan mungkin lebih itu lebih keperasaan daripada pikiran yaudah gak pernah kita memiliki pemimpin yang paling hebat gak akan pernah karena pemilihnya orang bukan orang-orang hebat gitu kalau yang memilih orang-orang berilmu kayak majelis surau kalau dalam islam ya MPR harusnya gitu itu orang-orang pilihan kecuali MPR kalau disetir ya saya gak tahu lagi kalau itu susah kalau dalam Quran disebutkan bentar konsepensinya itu beda perkataannya dulu kita nilai menilai perkataan baru menilai konsekuensi jadi kata Allah bisa melakukan apa saja ya betul Allah terhadap segala suatu maha kuasa kemudian maha kuasanya Allah itu terhadap segala suatu yang memang tidak mustahil tidak mustahil bagi Allah gitu karena segala sesuatu bukan sesuai dengan selera kita bukan sesuai hawa nafsu kita ya segala sesuatu yang memang Allah kuasa akan hal itu tidak mustahil ya seperti kemudian mereka bahwakan Allah mampu gak menciptakan sesuatu yang lebih besar dari Allah bukan mampu gak mampu disitu itu pertanyaan mustahil dan percuma juga ngapain kita ngatur Allah itu bukan wanang kita konsekuensinya tidak tepat kemudian mengatakan Allah kan mampu untuk berada dimana-mana ya masalah itu kita gak tahu Allah yang jelas Allah menyatakan mampu terhadap segala sesuatu tapi konsekuensi-konsekuensinya itu jangan pakai akal kita gitu di luar nalar kita jadi kita harus yakini bahwa Allah itu di luar nalar kita di luar ilmu kita jadi ilmu kita tidak bisa meliputi Tuhan tadi hat jangan bermakna ilmu kalau bermakna ilmu gak ada Allah kok diliputi oleh ilmu kita dibatasi oleh ilmu kita gak bisa Allah itu di luar batas ilmu kita nah kemudian itu secara akal masih jawabannya secara dalil memang Allah tidak di mana-mana tidak Allah boleh melakukan apa saja ya itu yang betul Allah terhadap segala sesuatu maha mampu maha mampu ya sudah gitu tapi kemudian orang muqtadzila mengganti lafat itu dengan perkataan Allah itu terhadap segala yang dikehendaki maha mampu jadi segala sesuatu diganti segala yang dikehendaki untuk meluruskan kemungkinan-kemungkinan buruk tadi nah ini tetap saja tidak betul ngapain kayak gitu ya kalian itu membuat batasan begitu untuk mengantisipasi iftirodiyah ya segala sesuatu yang diadakan sendiri oleh akal-akal kalian juga gitu buktinya dari dulu para sahabat tidak ada yang berpikir begitu pokoknya keimanan ahlu sunnah wal-jamaah itu mencukupkan diri kepada lafat-lafat yang ada dalam al-quran dan as-sunnah tidak kita merasa lebih pinter daripada al-quran dan as-sunnah seakan-akan ungkapan Allah terhadap segala yang dikehendaki maha kuasa ini lebih selamat daripada kata-kata Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa seakan-akan begitu jadi mereka ada upaya-upaya untuk membentengi pikiran-pikiran yang nakal ya karena mereka juga punya pemikiran-pemikiran yang seperti itu kalau kita tidak punya pemikiran aneh-aneh sudah cukup inallah ala kulisya'in qadir jadi perkataan Allah terhadap segala yang dikehendaki maha kuasa itu tidak tepat bukan bukan lafat yang diambil dari al-quran dan as-sunnah kemudian ada pun lafat arkan sekarang arkan itu kalau bagi badan kita kaki dan tangan gitu anggota badan yang menjadi pilar tiang kalau pada hewan kan ada empat rukun kita ada dua sih kaki kemudian anggota-anggota badan seperti kepala hidung dan sebagainya yang ada di kepala wal adawat adawat itu alat-alat seperti mata alat untuk melihat telinga alat untuk mendengar hidung alat untuk mencium membau itu adawat waitasallatu biha anufatu dan ahli nufat nufat itu ahli taktil yaitasallatu biha berdalil dengannya ala nafyi bakdi sifati untuk menafikan sebagian sifat-sifat misalnya Allah Allah itu tidak melihat kenapa kalau Allah melihat berarti Allah punya mata gitu atau ya memang ada mata ya lafad mata misalnya telinga Allah tidak mendengar kenapa kalau Allah mendengar berarti Allah punya telinga itu kata-kata dari kalau mendengar berarti punya telinga itu udah sesuatu yang di luar nalar sebenarnya maksudnya dari mana kalau mendengar pasti pakai telinga itu HP bisa dengar gak ada telinganya mana telinganya HP ya gak ada telinga gak harus pakai telinga ini bisa dengar kata-kata kita bahkan bisa ngulangi lagi perkataan itu dia bisa ngomong gak ada mulutnya juga jadi dulu zaman dulu dia pikir dalam otak manusia dulu kalau mendengar pasti pakai telinga kalau ngomong pasti pakai mulut akhirnya mereka menafikan Allah gak mendengar Allah gak berbicara karena kalau berbicara butuh mulut itu menurut mereka nanti mulut doang juga gak cukup harus ada lidah harus ada gigi pula segala macem itu konsekuensi-sekuensi otak mereka dulu begitu sehingga menolak yang ditetapkan dengan dalai-dali pasti Al-Quran dan Al-Sunnah seperti tangan wajah kalau Abu Hanifah Rahid Radiyallahu Anhu Radiyallahu Anhu Fi Al-Fikhil Akbar dalam kitab Fikih Al-Akbar jadi Abu Hanifah punya istilah Fikih ada Fikih Akbar ada Fikih Asgor Fikih Akbar itu akidah Fikih Asgor Asgor yang kemudian dikenal Fikih pada zaman sekarang Lahu Yadun kata beliau Allah punya tangan lihat ini Al-Sunnah ini perkataan begitu Muta Zila mana berani mengatakan gitu Asyairah mana berani Abu Hanifah lebih senior daripada Asyariyah beliau punya tangan Allah punya tangan dan wajah dan nafsu nafsu disini bukan hawa nafsu ya diri Allah punya diri seperti Allah sebutkan dalam Quran berupa menyebutkan tangan ya gitu apa yang ada Quran tetapkan begitu itu semua disebutkan dalam Quran maka Allah memiliki sifat tanpa keif tanpa keif itu artinya kita gak tahu bagaimananya tanpa keif bagi kita bukan berarti tanpa keif bagi Allah gitu bagi Allah ya ada keif fiatnya ada kita aja yang gak tahu dan tidak dikatakan sesungguhnya tangan Allah itu adalah kemampuannya dan nikmatnya atau jasanya ini ada dalam bahasa Arab memang tapi bukan itu yang dimaksud oleh Allah karena untuk memaksudkan kesana itu butuh takwil dan takwil itu butuh kepada dalil dan tidak ada dalil yang menunjukkan tangan bermakna kudroh dalam konteks membicarakan tangan Allah gak ada dalilnya kalau dalam ungkapan lain ada saja seperti misalnya siapa diantara kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya apa maksud tangan kata para ulama dengan apa kus kekuasaan kudroh jadi pemimpin bisa merubah kemungkaran dengan kekuasaannya bisa memenjarakan orang yang bermaksia dan sebagainya karena ketika dipalingkan kepada makna lain itu berarti membatalkan sifat sifat tangan dibatalkan dari Allah intah begitu selesai perkataan siapa Abu Hanifah terbukti diantara contoh ungkapan Abu Hanifah yang menunjukkan beliau itu bukan Ash'ari beliau bukan Muqtazili beliau sunni ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah asma sifat nanti masalah yang lain dipertimbangkan lagi dilihat lagi selesai perkataan beliau kemudian wahadalladzikolahul imam inilah yang dikatakan oleh al-imam radiyallahu anhu sabitun biladillah ini tinggi ya gelarnya radiyallahu anhu biasanya rahimahullah kalau tabi'i beliau seorang tabi'i bukan sahabat Abu Hanifah ini salah satu dari empat imam yang paling senior paling duluan hidupnya masa tabi'i ada yang menyebut beliau tabi'i terakhir akhir-akhir masa tabi'i tahun 150 belum meninggal radiyallahu anhu sabitun biladillah al-quati'ah jadi apa yang dikatakan oleh al-imam ini terdapat atau ditapkan dengan dalil-dalil yang kot'i dalil kot'i itu dalil yang memutus hujah yang lain gitu kot'i'ah memutus kot'i pasti Allah ta'ala berfirman dalil-dalil kot'i'ah ini dalil kot'i'ah ini dalil kot'i al-quran saya pemberhagukan kot'i'atul quran jadi dalam berdalil itu ada kot'i'atul subut ada kot'i'atul dalalah namanya kot'i'atul subut artinya kepastian penetapan dalil itu sendiri dalilnya kot'i atau donni jadi terbagi dua dalil kot'i'ah itu adalah dalil yang pasti benarnya kalau dalil donni hanya persangkaan kuat tentang kebenarannya dalil kot'i'ah itu apa? dalil yang mutawatir yang datangnya kepada kita secara mutawatir yaitu al-quran dan hadis-hadis mutawatir yang lain itu semuanya kot'i'ah Quran itu kot'i'ah sementara yang donni persangkaan kuat saja donni itu hadis-hadis ahad hadis yang tidak sampai derajat mutawatir itu donni namanya donni itu subut nah nanti setelah dalil itu kot'i' maka tidak serta-merta kesimpulan dari dalil itu benar nanti ada namanya kot'i'atul dalalah pendalilan penunjukan gimana cara pendalilannya atau apakah kot'i' atau donni nah itu juga ada perbedaan kot'i'atul dalalah itu adalah pendalilan yang yang sangat jelas dohir ya secara dohir lafat ini maknanya begini jelas sekali tanpa ada apa tanpa ada apa namanya korinah yang mengharuskan untuk ditakwil gitu itu namanya sesuatu yang kot'i'atul dalalah penunjukannya kot'i'atul dalalah itu seperti misalnya mafum mukholafah konsekuensi sebaliknya itu donni kalau yang mafum mu'afakoh yang sesuai dengan teks itu kot'i'atul dalalah penunjukannya kot'i'atul jadi begitu ya ada empat istilah pertama kot'i'atul subut itu dalil mutawatir kot'i'atul donni'atul subut itu yang ahad nah kemudian yang berikutnya kot'i'atul dalalah itu seperti dohir dari sebuah alafat nas kemudian kot'i'atul dalalah itu seperti mafum mukholafah dan lain-lain sebagainya maka pendapat al-imam ini sesuai dengan dalalah yang adilah yang kot'i'ah kot'i'ah dalilnya kot'i' karena diambil dari quran dan apa namanya dalalahnya pun kot'i' juga karena sesuai dengan dohirnya apa yang menghalangimu untuk sujud dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku disini jelas yad makna yad semuanya tahu dan ini ditulis dua berarti tangan Allah dua jelas sekali kalau diartikan dengan kekuasaan yang aku ciptakan dengan dua kekuasaanku kenapa jadi dua kekuasaan terus kekuasaan Allah berapa semuanya jadi ambigu gak jelas kemudian dan bumi semuanya digenggam oleh Allah nah itu digenggam ya ya tangan makna kobet itu pakai tangan ma'ruf dalam bahasa Arab dan langit-langit digulung dengan yamin yamin itu apa tangan kanan jelas jadi itu sesuatu yang secara dohir itu jelas sekali kot iyatu adalah waqala ta'ala kemudian Allah ta'ala berfirman kulu syain halikun ila wajah segala sesuatu hancur kecuali wajahnya ini menunjukkan Allah punya wajah apakah menunjukkan bahwa yang yang tidak hancur cuma wajahnya doang kemudian diri Allah yang lainnya hancur juga tidak ini disebutkan wajah tapi maksudnya adalah dat seluruh dat Allah tapi tidak menafikan Allah punya wajah gitu karena ada yang mengartikan ini maksudnya semua hancur kecuali dat Allah iya makna itu betul tapi kemudian mereka mengatakan Allah tidak punya wajah karena wajah disini artinya dat itu salah kita tetapkan wajah disini maksudnya adalah dat Allah tapi sekaligus menunjukkan Allah punya wajah ini majas litotes pras prototo kalau dalam bahasa Indonesia jadi kalau kita menyebutkan sesuatu sebagian disebutkan tapi maksudnya keseluruhan contohnya Budi ke pasar membeli seekor ayam enggak cuma ekornya doang yang dibeli tapi kepalanya juga sayapnya juga kakinya juga enggak mungkin ekornya doang kemana saja selama ini aku enggak lihat batang hidungmu ya enggak cuma batang hidung doang masa nampak muka enggak pakai hidung itu bukan gitu maksudnya tapi apa maksudnya ya seluruh dirimu gitu jadi itu ada dalam bahasa kita juga kadang-kadang ada sebaliknya majas litotes totem pro parte disebutkan semua tapi maksudnya sebagian itu sebaliknya kemudian wayab kawaj hurob bika duljala liwal ikrom dan tetap sisa wajah rob kamu yang memiliki keperkasaan dan kemuliaan disini wajah bahkan disifati dengan duljala liwal ikrom berarti memang Allah punya wajah sesuatu yang bisa disifati itu ada hakikatnya wakala ta'ala dan juga Allah ta'ala berfirman taklamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik kamu tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu berarti Allah punya nafsu diri tapi maknanya wakala ta'ala dan Allah ta'ala berfirman kata barob bukum ala nafsih rahmah rob kalian telah menulis menetapkan atas dirinya kasih sayang wastona tuka li nafsi dan aku membuat untukmu aku membuatmu untuk diriku aku menjadikanmu untuk diriku wakala ta'ala wa yuhadzirukum allahu nafsah dan Allah menakuti kalian dengan dirinya memperingatkan kalian dengan dirinya maksudnya dengan ya kehebatan dirinya jadi itu dalil Allah itu punya nafsu semua ada empat dalil punya wajah ada dua dalil kemudian punya tangan ada dua dalil yang dibawakan ya bukan pembatasan ini wakala sallallahu alaihi wassalam dalam hadis syafaat Allah Rasul bersabda lama ketika orang-orang datang kepada adam mereka mengatakan kepada adam Allah menciptakanmu dengan tanganmu lihat itu keistimewaan adam gak ada manusia yang diciptakan dengan tangan kecuali adam maka disebutkan oleh orang-orang ketika datang kepada adam hari kiamat Allah ciptakan dengan tanganmu kemudian wa asjadalaka malaikatah dan Allah menyuruh sujud kepadamu malaikat-malaikatnya wa'allamaka asma'akul lishay dan Allah mengajarimu nama-nama segala sesuatu itu kelebihan adam disebutkan semua tapi adam bilang aku gak bisa wala yasihu ta'wilu mankola dan tidak sah ta'wil orang yang mengatakan inal muroda bilyat sungguhnya yang dimaksud dengan tangan adalah kudroh tidak sah ta'wil begitu karena perkataannya lima kholaktu biyadaya terhadap apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku la'yasyu an yakuna maknahu bikudrotai tidak sah maknanya dengan kedua kekuasaanku kedua kemampuanku bersama tasniat liat dengan bentuk ganda dari tangan tadi iat gak mungkin dua kekuasaan yang bisa bisa ngomong gitu ya Allah aku juga diciptakan dengan kekuasaan mu ya enggak enggak ada keistimewaan adam kalau gitu iblis juga diciptakan dengan kekuasaan Allah tapi bukan dengan kedua tangan Allah itulah keistimewaan adam dibanding iblis gitu Allah ciptakan iblis semua pakai kun sedangkan menciptakan adam pakai tangan lebih istimewa gitu jarang yang diciptakan pakai tangan ada selain adam diciptakan pakai tangan dihiasi Allah menghiasi surga dengan tangannya ada selain surga apa lagi jadi keistimewaan artinya langkah yang diciptakan dengan tangan itu sebuah keistimewaan tapi iblis enggak bilang gitu ya Allah aku juga diciptakan dengan tangan mu maksudnya kekuasaan iblis enggak bilang gitu iblis lebih tahu daripada ahli taktil lebih berilmu iblis daripada ahli taktil aku juga engkau ciptakan dengan kemampuan mu atau dengan tangan mu gitu sehingga enggak ada kelebihan untuk adam atasku dengan itu fa'iblis maka iblis dengan kekafirannya dan tohutnya tokoh kekafiran paling sentral ini iblis karena lebih kenal robnya daripada orang jahmiah enggak kenal Allah orang jahmiah ini sudah dibilang pakai tangan bilangnya pakai kekuasaan iblis saja enggak nolak kok Allah bilang begitu ya Allah saya juga dari tanganmu enggak dan enggak ada dalil untuk mereka dalam firman Allah ta'ala apakah mereka enggak melihat bahwasannya kami telah menciptakan untuk mereka dari apa yang dilakukan aidina nanti dijelaskan apa itu aidi aidi diantara makna memang jamak dari tangan ya mima amilat aidina dari yang dilakukan tangan tangan kami anaman sebagai nikmat anam binatang ternak anam ya binatang ternak fahum laha ma'alikun dan mereka terhadapnya menguasai memiliki maka ini bukan dalil bahasanya tangan adalah kekuasaan untuk yang yad yang sebelumnya dalil ayat sebelumnya karena di ayat ini Allah menjama kata aidi ya yad kalau itu yad maka ini aidi lima adofaha ila domir jama' karena Allah idofahkan kepada domir jama' yaitu nah dan begitu kayak ada dalam bahasa arab ya musana kalau mau diidofahkan kepada jama' maka harus dijam' kan atau diidofahkan kepada musana' pun harus dijam' kan wafakot sohkot kulu bukuma sungguh telah condong hati-hati kamu berdua bukan kol bayi kuma kedua hati kalian berdua gitu tapi kulu jama' untuk menyesuaikan penggabungan dua lafad lindalala untuk menunjukkan kekuasaan dan keagungan dan Allah tidak pernah mengatakan eidiyah tangan-tanganku yang didofahkan kepada kata ganti tunggal kedua tangan kami ditasniah tidak juga ditasniah tilihat menggandakan kata tangan yang didofahkan kepada domir jama' maka tidaklah firman Allah mima amilat aidina nadiru kaulihi sebanding dengan firmannya lima kholaktu biyadayya jadi tidak sebanding waqala nabiyu sallallahu alaihi wassalam an rabbihi azzawajallah dan nabi sallallahu alaihi wassalam bersabda tentang rabbnya azzawajallah hijabuh nur tirainya cahaya laukashafahu kalau Allah singkap la'ahrokot subuhatu wajihi ini saya pancaran wajahnya akan membakar mantaha ilahi basuruhu min kholkihi apa yang berakhir padanya dari ini saya pandangannya membakar akhir dari apa yang dilihatnya dari makhluknya ini sudah pembahasan lain walakin walakin la'yukolu liha di sifat akan tetapi tidak dikatakan untuk sifat-sifat ini inaha adho bahasanya dia adalah anggota badan au jawari au adawat alat-alat au arkan pilar-pilar likanar lianar rukna juzul mahiyah karena yang namanya rukun itu adalah bagian dari sesuatu hakikat sesuatu wallahu ta'ala huwal ahadu samadu padahal Allah itu maksa tidak membutuhkan apa-apa layata jazau tidak terbagi-bagi subhanahu wa ta'ala waladau fiha makna tafrik wa ta'diyah tab'idiyah ta'diyah tab'idiyah ta'diyah dan anggota badan padanya ada makna tafrik pem apa pembedaan pemisahan ta'diyah ta'diyah takti'ah takti'ah gitu oh ta'diyah dia takti' terpotong-potong jadi mengandung makna apa terbagi-bagi dan terpotong-potong ta'lallahu andalik tinggi Allah dari itu dan diantara makna ini firman Allah ta'ala alladhi ja'alul qur'ana idin itu Allah yang telah orang kafir yaitu mereka yang telah menjadikan qur'an ini terbagi-bagi artinya sebagian diimani sebagian diingkari idin ta'diyah terbagi-bagi terbagi-bagi manfaat jadi alat itu bahasa Arab alat bahasa Arab adawat adawat artinya alat sama-sama bahasa kita alat dan untuk menolak mudara dan semua makna-mana ini muntafiyah anilah ternafikan dari Allah makanya tidak disebutkan tidak datang penyebutannya di dalam sifat-sifat Allah ta'ala di Quran maupun sunnah maknanya benar itu kalau lafad diambil di Quran dan sunnah salimatum il-ihtimalat al-fasidah selama dari kemungkinan-kemungkinan yang rusak oleh dalika oleh karena itu yajibu wajib Allah yu'dala anil al-fadi syari'ya untuk tidak berpaling dari lafad-lafad yang syari'i nafian walak jizbatan yang dinafikan maupun ditapkan ikut lafad syari'i lebih baik di Allah yuzbi itu agar tidak menetapkan makna yang rusak tidak ditetapkan makna yang rusak dan tidak dinafikan makna yang benar wakuluhadil al-fad al-mujmala dan seluruh lafad-lafad yang global ini murdutun dil muhiki walil mubtili maka di dihamparkan atau apa namanya dipaparkan dipaparkan kepada orang yang menilainya benar dan mubtil orang yang membatilkan yang membenarkan maupun yang membatilkan jadi ada dua kemungkinan karena lafadnya umum global tapi kalau lafad-lafad syari'i dari Quran sunnah itu semuanya konsekuensinya adalah benar yang dikatakan lazimul qaul qaulun kelaziman dari perkataan adalah perkataan itulah firman Allah dan sabda Rasulullah s.a.w kalau perkataan manusia lazimul qaul laisabil qaul lazimul qaul laisabi qaulin jadi kelaziman dari suatu perkataan bukanlah perkataan itu adalah perkataan manusia kelazimannya belum tentu dimaksudkan oleh pembicara tapi kalau firman Allah dan sabda rasulnya kelazimannya konsekuensinya pun dimaksudkan oleh Allah lafad syari'i itu selalu tepat tidak mengandung implikasi yang negatif subhanakallah ma'abiyamdika ashadu'ala ilaha ila'an ta'staghfirullah wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati